Nah, yang saya mau tanyakan nih Pak Heri Dengan tren kasus COVID yang menurun ini Nah, tapi salah satu contohnya yang di Hollywood itu Euforia masyarakatnya seakan-akan berlebihan nih Seakan-akan kita bebas nih dari COVID nih Nah, kira-kira apa sih yang jadi penyebab masyarakat Euforianya sebesar ini gitu Pak Heri Iya, setelah ada PPKM darurat dari tanggal 2 Juli Dan sekarang sudah di tanggal 6 atau 7 September Hampir 2 bulan Memang masyarakat itu dibatasi ya kegiatannya Dan seiring dengan semakin membaiknya Menurunnya penularan Kepercayaan diri masyarakat itu untuk keluar rumah Untuk melakukan mobilitas itu juga meningkat Nah, ini yang kemudian Seperti menimbulkan euforia di masyarakat Bahwa COVID ini sudah selesai Padahal kita tahu bahwa Semuanya masih bisa terjadi Dan risiko terjadinya peningkatan penularan itu Juga masih terbuka dalam kondisi seperti sekarang gitu Seperti di Jakarta itu kasus harianya masih ratusan Per hari kendati positivity rate-nya sudah menurun di bawah 5% Memang ini kabar bagus Tetapi bukan menjadi alasan untuk kita lengah ya Atau abe dengan protokol kesehatan Protokol kesehatannya tidak berubah Tetap harus memakai masker Menjaga jarak Menghindari kerumunan Dan rajin mencuci tangan Menggunakan sabun Itu yang harus dilakukan Tetapi kadang-kadang memang Kalau protokol itu Kerumunan itu memang Susah ya Untuk kemudian Dibatasi atau diatur Ketika terjadi kerumunan Makanya yang penting buat kita adalah Mencegahnya Agar kerumunan itu Tidak menimbulkan klaster baru gitu Ya makanya dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Terkait dengan perpanjangan PPKM ini kan SOP-nya juga sudah jelas Bagaimana Cafe atau rumah makan Memang diizinkan bisa dibuka Tetapi dengan pengunjung yang terbatas ya Maksimal 50% Dan waktu makan juga dibatasi Mulai hari ini bisa bertambah menjadi 1 jam Tetapi intinya sebenarnya bukan di situ Intinya adalah Sedapat mungkin kalau tidak Tidak benar-benar perlu Itu untuk tidak Makan bersama dulu gitu ya Nongkrong dulu Mungkin cukup perlu ditahan Atau jika itu dilakukan Juga dengan jarak yang memadai Kalau kita lihat video kemarin Itu jaraknya agak susah ya Agak rapat Dan kita juga tidak tahu Apakah mereka juga saling mengenal Tahu riwayat masing-masing Apakah diantara mereka juga Tidak memiliki Kontak kerat ya Riwayat kontak kerat dengan penderita Nah ini yang harus benar-benar Kita jaga Mas Firdaus Subur ayam Kalau diaduk-aduk jadi cair Serius Diaduk kayaknya ya Tidak benar-benar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!